Oke teman-teman misalkan kita punya data seperti ini ya jadi ada nama provinsinya aku provinsi nah disini ada realisasi aktualnya kemudian disini adalah targetnya nah dan kita blog ya kemudian kita menuju insert disi bagian recommended chat di klik kemudian pilih all charge kita masuk ke kombo nah ini pilih aja yang pertama ya klik oke kita sesuaikan posisinya kita hapus kalau tidak penting usahkan seperti ini ya Nah kemudian kita klik garis orangnya targetnya akan kita ubah menjadi bentuk garis horizontal ya kemudian klik kanan pilih format data series nah nanti di bagian format data series ini pilih bagian film dan lain-lain ya kemudian ini pilih saja nomor lainnya kita ilangkan dulu lainnya nah kami kita pilih yang bagian marker disini nah kemudian pilih marker option kita pilih built-in nah disini ada beberapa pilihan simbol kita pilih saja simbolnya garis ya berarti ukurannya bisa diganti misalkan kita berganti menjadi 20 sesuaikan kebutuhan saja baik tuh ya karena akan muncul garis horizontalnya yang menandakan targetnya di kolom misalnya angkanya kita ganti ya kita ganti gangga acaknya misalkan seperti ini karena tidak akan otomatis berubah ya grafiknya seperti ini Oke teman-teman sekian terima kasih dan sampai jumpa terima kasih